Ada satu lagi nih produk elektronik rumah yang wajib banget kita review, yaitu Advanced Mix 103. Wireless mikrofon dengan desain yang sangat keren dan pastinya murah. Oke langsung saja kita ulas. Seperti biasa, kita unboxing dulu Mix 103-nya. Kotaknya sendiri terlihat biasa aja ya. Hanya berupa kotak kardus biasa, dimana di setiap sisinya juga menampilkan fitur-fitur dari mic-nya. Oke langsung aja kita buka guys. Apa aja yang kita dapatkan di dalam kotaknya? Jadi disini ada manual book, kartu garansi, dan ini ada 2 buah baterai yang pertama untuk mikrofonnya, kemudian yang kedua untuk receivernya. Dan ini dia receiver dari mikrofon Mix 103-nya guys. Disini aku juga mendapatkan 1 buah kabel charger tipe C untuk mengisi ulang baterai dari mic dan receivernya. Nah yang terakhir, ini dia Mic Wireless Advanced Mix 103-nya guys. Nah dari segi desain, tampilannya lumayan keren ya, dengan warna gold yang sangat mencolok. Cewek-cewek pasti suka banget nih dengan desain seperti ini. Dan udah digital display juga, namun bodinya masih terbuat dari bahan plastik. Sedangkan pada bagian kepalanya sendiri udah berbahan metal. Dan di bawah sini ada port type C untuk isu ulang baterainya. Oh iya, untuk baterai yang digunakan pada mic ini yaitu baterai tipe AA-18650 dengan kapasitas 1200 mAh. Nah, receivernya sendiri cukup simple ya. Hanya ada antena, port type C untuk ngecas, tombol on-off, dan jack audio mono. Receivernya juga menggunakan tipe baterai yang sama seperti tipe baterai mic-nya. Dan untuk menghubungkannya ke Mic 103-nya cukup dengan menyalakan saklar on-off di receiver dan tombol on-off di mic-nya. Maka mic-nya secara otomatis akan terhubung guys. Oke, untuk spesifikasinya, Advanced Mic 103 memiliki signal-to-noise ratio kurang lebih 95 dB. Frekuensi respon 40 Hz sampai 15 kHz. Bandwidth di jalur 5 MHz. Sensitivitas minus 96 dBm. Tingkat stabilitas frekuensi kurang lebih 0,005%. Serta kekuatan sinyal 8 dBm. Nah, dilihat dari spesifikasinya, kualitas dari Mic 103 ini bisa dikatakan lumayan ya. Apalagi SNR-nya yang ada di angka 95 dB. Artinya mic ini cukup mampu meredam tingkat kebisingan atau noise yang tidak diinginkan. Namun tentu saja kita tidak bisa mengambil kesimpulan sebelum mencobanya langsung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke guys, setelah aku mencoba menyanyikan beberapa lagu menggunakan mic advance 103 ini, ada beberapa hal yang dapat aku simpulkan mengenai kualitas dari micnya. Yang pertama, kualitas suara yang dihasilkan lumayan bagus, minimal noise-nya tidak begitu terasa. Saat nyanyi, ketika aku coba masukkan nada tinggi, suara tarikan nafas kita sangat minim terdengar. Kemudian yang kedua, sensitivitas dari micnya terasa kurang. Saat nyanyi, mungkin kita perlu lebih mendekatkan mulut kita ke micnya, agar suara yang dihasilkan bisa lebih jelas. Atau kalian juga bisa menggunakan mixer atau sound card untuk meningkatkan sensitivitas dari mikrofon ini. Hanya saja, hal tersebut dapat mengurangi kualitas suara yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, ketika digunakan pada jarak lebih dari 15 meter dari receiver-nya, maka akan terasa sedikit delay. Artinya, suara yang keluar dari speaker akan lebih lambat sepersekian detik dari suara input ke mikrofonnya. Namun untuk digunakan di lingkup ruangan di bawah 10 meter persegi, aku rasa tidak akan ada masalah sama sekali. Dan menurut aku, 15 meter itu cukup jauh guys ya, dan tidak mungkin juga kita akan nyanyi dengan jarak lebih dari 15 meter dari receiver-nya guys. Jadi menurut aku, masalah tersebut bukanlah masalah yang serius guys. Kemudian yang terakhir, daya tahan baterai-nya lumayan lama. Kalian bisa karaoke-an sekitar 3 jaman non-stop. Namun untuk konsumsi daya dari receiver-nya mungkin sedikit lebih boros. Tapi itu tidak terlalu jadi masalah juga, mengingat receiver-nya bisa di-charge sambil digunakan. Oke jadi secara overall, untuk sebuah mikroke wireless yang ada di kisaran harga Rp 140.000-Rp 160.000-Rp 160.000-an ini, dengan beberapa kelebihannya seperti kualitas suaranya yang lumayan jernih, minim noise, serta mudah dalam pengepresiannya, aku rasa Advanced Mi 103 ini cukup recommended untuk kalian coba. Apalagi mikroke wireless ini juga sudah dilengkapi digital display serta memiliki desain yang terkesan premium. Sehingga untuk beberapa kekurangan yang aku sebutkan sebelumnya, mungkin tidak akan terlalu jadi masalah. Apalagi harga dari mikroke wireless ini sangat terjangkau. Yaitu di kisaran harga Rp 140.000-Rp 160.000-an saja. Oke jadi itu tadi sedikit ulasan mengenai Advanced Mi 103-nya guys. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton and see you in the next time. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax